Hai in terus gitu sampai puasa sampai basah terus tutung ngintip tungging-tungging tidak tunggu seperti ini airnya hangat teman-teman kalau bisa kondisikan airnya hangat jangan jangan terlalu panas halo teman-teman kembali lagi di channel sekawan 04 masih di kandang dari tim partner kali ini gimana kabar teman-teman semuanya semoga dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat nah pada kesempatan kali ini tim partner nih teman-teman mau berbagi tips ya cara mengobati merpati yang cedera ekor ataupun ekornya itu tidak bisa ngebuka teman-teman mungkin ada salah satu temen atau banyak dari teman-teman yang mengalami hal yang seperti ini jadi inilah versi tim partner cara mengobati merpati yang cedera ekor mungkin bisa langsung dijelaskan saja Pak Budi untuk cara penyembuhannya seperti apa gitu oke teman-teman Alhamdulillah sehat kabarnya ya ini saya akan berbagi tips mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman saya pernah beberapa kali mengalami burung cedera ekor jadi cedera ekor itu karena burung mungkin ketumbur atau mungkin karena sisinya terlalu besar bahwanya biasanya burung itu ekornya tidak muka burungnya dilop diterbangkan masih dia tidak berfungsi sebagai alat penyeimbang itu nggak membuka sama sekali gitu lah Pak ya jadi dia jadi tetap-tetap aja nutup kayak gini ya Pak ya nah yang perlu disiapkan itu bahan-bahannya nih yang pertama itu kalau bisa cari sereh merah oke sereh merah itu macam-macam ada sereh yang untuk nyayur ini ada sereh warnanya merah sereh merah itu fungsinya untuk biasanya untuk burung cedera cedera kaki cedera ekor itu bisa diobati dengan ini nah kita disini mau bahas masalah gedera ekor nih jadi kita siapkan pertama itu sereh merah kemudian yang kedua ini obat nyeri cina jadi yang banyak di toko ini ada namanya tetawan yang kedua ini kalsium laktat ini fungsinya vitamin untuk tulang ini untuk dalamnya ini teman-teman dua ini dan ini kapas satu lagi ini air air untuk rebusan sereh ini air biasa yang untuk rebusan sereh ini tata caranya mungkin jadi tata caranya caranya yang pertama itu kita siapkan lima sampai empat helai batang daun sereh merah kita rebus ditumbuk dulu nggak itu ditumbuk nah kita tunggu dulu biar airnya keluar kemudian kita masukkan di pantai kita rebus setelah direbus kemudian airnya kita tuang ke sini oke air serai rebusannya dipindah ke ini ya nah gayung nah fungsi sereh ini sebenarnya tujuannya hanya untuk menghangatkan hangatkan bagian-bagian yang cedera itu mudah-mudahan dengan sereh ini badannya hangat otot-ototnya kembali seperti semula untuk fungsinya teman-teman untuk serehnya nah setelah itu kalau direbus kita memasukkan di air airnya ini yang kita gunakan nah caranya kuncinya burung yang cedera ekor itu jangan diumbar kuncinya jangan diumbar karena kalau diumbar dia cedera nya tambah parah karena dia alat gerak ekornya itu berfungsi kalau diumbar makanya kalau bisa bumbung itu di di taruh di pok di sendirikan kalau ada jodohnya di jodohnya di dalam pok itu sampai proses penyembuhan itu nah setelah tadi ya telah serai nya dimasukkan direbus airnya yang kita gunakan caranya kita basahin bagian ekornya terutama bagian tunggirnya nah ini ada tunggirnya di setiap burung itu ada tunggirnya tunggir nah ini nah kita basahin pakai air serai ini kita basahin terus gitu sampai puasa sampai puasa terus itu tunggirnya tidak tunggir ini airnya hangat teman-teman kalau bisa kondisikan airnya hangat jangan kepanasan gitu ya Pak kasihan burungnya juga ini fungsinya banyak air serai ini di samping untuk menghilangkan kutu dia menghangatkan badan ini dilakukan pagi siang suri 3 kali sehari ya kalau malam kalau bisa jangan kalau malam terlalu dingin nanti dia Oh berarti ya pagi siang suri saja teman-teman jangan malam ya siang suri nah setelah basah selesai berarti burungnya udah basah kakinya juga dikasih etang sedikit ya ini tuh maksimal ekornya pasang saya nah setelah itu kita kasih obat mungkin kalau bisa kasih tetawan pagi sore untuk burung yang cedera itu tetawannya itu kalau saya ngasihnya itu sebesar biji jagung sebesar biji jagung untuk tetawan ya teman-teman pagi sore pagi malam oh kalau ini pagi dan malam pagi dan malam nah sebelum dikasih tetawan jangan dimasukin jangan dimasukin dulu Mas nah kita masukin kita kasih tetawan sebesar ini sebesar biji jagung tadi teman-teman pagi sama malam udah kita masukin oke oke tetawannya sudah masuk masuk dan malam harinya kita kasih kalsium laktat berarti malamnya double ya Pak ya antara tetawan sama kalsium ini ya oke tapi kalau bisa diselangin satu jam oh ya jangan diberikan setelah makan kalau diberikan setelah makan itu untuk dosisnya sendiri Pak ini satu atau dibagi-bagi ini dibagi empat dibagi empat namanya tadi kalsium laktat laktat ya atau kalau orang bilang kalak oh ya 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 kalak jadi satu ini dibagi empat satu butir dibagi empat teman-teman ini diberikan tiap malam sekali sampai sembuh tadi diselang satu jam sama tetawan tadi ya Pak ya oke itu diberikan mungkin sampai berapa hari itu Pak itu sampai sembuh sampai sembuh juga sekitar lima sampai tujuh hari mudah-mudahan burung kita ada sembuh oke berarti kalau untuk ngasih apa namanya yang tadi daun serenya juga tadi rebusan serenya tadi berapa hari apa lima hari juga itu atau gimana tiap hari pagi sore sama siang sama sore kalau bisa dikasih rebusan serenya oke karena biar otot-ototnya ini lebih bisa bekerja lagi oke dan juga ini Pak untuk daun serenya ini kan semisal pagi masih ini nih siang rebus ini lagi atau ganti ini bisa digunakan sampai tiga empat kali oke berarti bisa digunakan masih masih banyak ya saringannya kita hanya menggunakannya sedikit nah mungkin kalau yang penting kuncinya burung ini jangan sampai diumbar itu poin penting kuncinya jangan diumbar taruh di dalam box biar biar dia cenderanya sembuh mudah-mudahan dalam waktu lima sampai tujuh hari burung ini sembuh oke nah setelah sembuh kalau bisa player kita jangan dipaksa untuk latihan dulu latihan berat-berat karena kalau latihan berat takutnya takutnya nanti fatal lagi lagi hanya digerak-gerakan saja oke 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 mungkin itu tip dari saya mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang belum yang pernah ngalamin ekor tidak buka atau yang masih mengalami dan cedera ekor oke dan Alhamdulillah ini untuk Pak Budi sendiri udah pernah apa dengan kondisi yang seperti ini udah berapa kali nih Pak saya itu sering-sering kali oke kemudian gini Mas yang saya takut kita takutkan kalau burung cedera ekor itu nanti kalau tidak diobati dia akan patent nggak bisa buka kemudian di sayap dia akan cedera sayap sayapnya akan turun dia itu pengalaman saya pernah bunuh saya saya latihkan sama orang cedera ekor karena tidak tahu cara menangannya sehingga sayapnya turun ekornya tidak dibuka sehingga nggak bisa jadi player oke oke dan Alhamdulillah ini berkat pengalaman juga berarti ya dari pengalaman pahit ya dan Alhamdulillah setelah ditekuni nemu juga obatnya ini ya setelah itu sudah menyembuhkan beberapa merpati yang seperti ini dan bisa berbagi ke teman-teman nih ya ya jadi Alhamdulillah buat teman-teman yang sekiranya masih mengalami kondisi yang seperti ini kalau mau dicoba silahkan Alhamdulillah ini udah terbukti yang jelas bukan apa bukan sampel lagi ini udah 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 terbukti penyembuhannya dengan cara yang seperti ini buat teman-teman pokoknya ya jangan patah semangat lah kalau burung seperti itu tangannya harus yang sabar gitu ya Pak ya betul Mas jelas tinggal ada tambahan lagi Pak mungkin itu aja hari saya ya mudah-mudahan konten ini bermanfaat saya ucapkan terima kasih oke mudah-mudahan untuk konten ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya pecinta merpati kolong dimanapun Anda berada terima kasih banyak yang sudah menyaksikan konten ini jangan lupa like komen dan subscribe-nya ya di channel sekawan04 gas terus G Harp G Harp G Harp G Harp G Harp G Harp